anak-anaknya, anak-anak yang cili-cili si jiw rapatnya repot kalau ada wadah lorongnya ya sangunnya pokoknya cukup, cukup kalau ada yang menyebabkan itu tidak gobok, gobok pajang bucah itu tidak terlalu pilih ya itu panatik, karena di era sekarang ini kambing seperti ini sudah kabel roto-roto selempit nah itu garek ngelemer orangnya nah ini kita memilih ini karena apa? kandel geng jadi lipatannya ini daunnya kandel pangkalnya ini sudah ciblok daunnya rapi rapi ini diharapkan rapi ini jauh bonjiru utuh tidak patah yang cilik itu tapi nanti kalau jadi ini disilangkan pintu las kalau apa, ya tidak mengerti sementara kita wajibnya berusaha usahanya seperti ini awas, mana dadamu eh dadaku di toko, kau tahu wey aku ayo 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 cemple cilik ditulungi layar ditulungi cilik digedeknya lewis gedi digunaknya ini cilik yang gedi tentunya kalau speknya mungkin ngejak itu harus kita prestasikan semampunya kambingi semampunya dirawat sesuai speknya kalau speknya kontes yodi guliknya karir dikonteskan apapun hasilnya teko ngendi finishnya dan itu memang tugas kita sebagai peternak kambing PE seni kontes oke geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami Jack CMF untuk kali ini tema kali ini berikutnya berikutnya cilik konten bujone pitulas ini berarti tembung jawa mantu tapi bujone pitulas pitulas kemarin mana ditulungi cilik digedeknya menuju gedi menuju pertumbuhan kita konteskan karena speknya ngejak kontes dan remaja kita konteskan sampai ke piala presiden dan khamdulillah walaupun belum juara di piala presiden tapi harapan satu atau juara dua nah tugas kita karena sekarang sudah bisa ngawin di usia 18 bulan tentunya kita harus ngulek nih bojo yang mungkin harapannya nanti bisa memperbaiki dari bojone dan pitulasnya sendiri mungkin itu yang dilakukan oleh para peternak untuk memperbaiki gen kualitas dari bahan bahan atau pie luri itu jadi di depan kita ini sudah ada media yang mungkin pilihannya belantik cilik seperti ini ini warna otomatis jahat seperti belantik cilik karena pie jahat ini seperti pola warna ini nilai ini titik tapi identik jahat ini kepala hitam dan kalau kasut deker itu paling panatik buri itu ketutup jahat ini rewas tapi sudah sepatan setel nah pilihannya pilihannya biasanya bocah ini ini sudah mulai berai nanti mungkin mungkin dengan membaca pitulas yang ada pitulas jodoh ini seperti apa setel ini ini karena di usia remaja selepas kelas D dulu usia 9 bulan sudah kita coba sebenarnya kita coba dijajal kalau babone mendul tapi alhamdulillah jahat ini karena yang tidak 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 jahat ini akhirnya jahat ini jahat ini mati geng jadi kita nyetel ini pikirannya di umur saya saya ini fokus kontes serawatannya kontes ternyata jahat ini mati akhirnya lambat lambat untuk menyetel lagi menyetel lagi dalam arti kan waktu ini mundur jahat ini anaknya sudah mati karena usia sangat menghasilkan jadi akhirnya karena babone yang dikawin mati akhirnya menyetelnya mengundur waktu mundur waktu akhirnya kita seperti bingung dan media ini di ke-8 di ke-8 kawinan jadi pitulas itu sudah menghasilkan induk 8 jadi orang ini sudah kita coba nah materi di depan kita ini adalah induk laktasi 1 sesuai di mana ini yang di mana ini yang di mana ini yang di mana yang di mana ini ini tapi tentunya yang di rumah ini tapi yang di mana ini tidak terlalu 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 karena sekarang ini kambing seperti ini sudah berada roto-roto yang di mana yang di mana ini kita memilih ini karena apa kandel geng jadi lipatannya ini daunnya kandel pangkalnya ini sudah ceblok daunnya rapi ini rapi ini ini utuh tapi nanti jadinya disilangi pitulas kita wajibnya berusaha usahanya seperti ini kalau belantik cili pola warna menjadi acuan dan kepala dan keserahsian ini moga harapan kita mencinta anakan yang lebih baik dari induknya dan juga dari bapaknya kalau ngomongin kerandah no way no way dalam arti kita tidak tahu kita tidak terlalu mengperhitungkan kerandah induk ini dari mana yang jelas masuk toleh induk model-model ini yang jelas ada cuman kita tidak terlalu untuk menanyakan tentang ini kerandah apa tidak tapi yang yang kita baca adalah lekukan dari kepala telinga pola warna dan juga keserahsiannya postur titulasi itu melengkapi melengkapi menurutku kalau kita lihat dari bentuk kepala ini kalau kepala model ini harusnya logikanya di silang penak geng dia sudah mempunyai ketebalan kecembungannya sudah membentuk lingkaran dan mulut bawah juga lebih panjang atau bisa dikatakan nyadil bluer dan juga tebal acuannya jantan dan telinga juga rapi luar dalam nah kita mempunyai itu rasa hangel-hangel ini jelas seperti babonya juga hampir sama bluernya terus warnanya juga hampir sama harapan kita nanti anaknya rupanya warna-warna itu ini tapi kalau pertumbuhan nanti tergantung kerawatannya bagaimana yang jelas untuk genetik genetik apa ini alur randah jantannya 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 pak cek lanang tidak berada 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 yang jelas tidak bisa jadi terlalu terlalu jantannya berada 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 salah-salah berada tidak berada 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 setidaknya 50-50 tapi kalau di kandang lebih mengutamakan induk induk ini penting karena induk ini jelas tidak mungkin tidak tidak berada 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 yang tidak berada dilihat dari kamera sudah kelihatan speknya bagaimana ini dulu speknya kelas ed dia juga speknya kontes karena saya sudah usia sudah berada anak yang cili 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 cukup 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 jadi kalau di sini rata-rata kita peranakan kita kembangkan hasil breeding yang kita bawa kontes mungkin sekian dulu kita mencetak buyut buyut barongan dalam arti PR kita kalau cucu sudah sampai ada barongan ada sakera ada pitulas nah jatuhnya ke pitulas itu adalah putune barongan bapak kuih jenungnya sakera sakera anak barongan barongan sendiri kita hari ini menjadi luri tunggal atau luri tertua di kandang sini muka-muka ini pandungannya dulur kabeh apa yang kita mediakan saat ini dengan pola atau jenis kambing dengan kriteria seperti ini muka-muka saya cocok kalau mencetak cocok tapi apapun nanti hasil dari anakan ini penting usaha dan usahanya tidak aduh-aduh modelnya seperti ini tapi usahanya aduh-aduh dungu ini berada di banter tapi dungu ini berada di banter usahanya aduh-aduh dan saya mendukung yang jelas kalau mengawinkan resepnya kambing resepnya dari Pak Jack siji harus sehat babanya luru jantanya yang bisa fit karena sepirmanya biasanya maksimal dengan mencetak untuk mencetak nama yang nantinya kita kawinkan dengan Pitulas mencetak buyut di kandang bakoh cabai merah semoga video ini bermanfaat disiarkan langsung dari kandang bakoh yang beralamatan di Desa Selokajang Kecamatan Serengat Kabupaten Pitar Jawa Timur Indonesia Oke geng terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih